Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan nekat membusur tetangganya sendiri karena tak terima ditegur saat ugal-ugalan. Melihat pertikaian tersebut, warga di lokasi langsung mencegah perbuatan pelaku. Warga jalan tamajinai Makassar, Sulawesi Selatan dihabukkan dengan pertikaian antara tetangga. Keributan bermula saat salah seorang tetangga yang menegur seorang pria karena memainkan gas motor dan ugal-ugalan di permugiman. Tidak terima ditegur, pria tersebut mengadu kepada sadaran laki-lakinya. Tersulut emosi atas pengaduan sang adik pelaku berusaha menyerang korban dengan busur panah. Melihat pertikaian antara kedua tetangga ini, warga langsung melerai dan membawa korban ke rumah sakit. Dan ada pun penyebab sampai terjadi perkaraan ini adalah bahwa sehari sebelum kejadian ini di mana adik dari pelaku sementara naik motor, sementara naik motor balap-balap menggunakan kenalkot suara rong. Ditegur oleh korban, ya ditegur oleh korban. Namun pada saat korban menegur adik pelaku ini, si pelaku tidak terima. Atas laporan warga, pelaku ditangkap polisi dan terancam hukuman 2 tahun penjara sementara korban dirawat di rumah sakit untuk operasi pengangkatan anak panah. Terima kasih telah menonton!